selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada aktivitas kegiatan yang membutuhkan sistem kelistrikan untuk hidupin kolam-kolam pompa air di kolam serta kelistrikan lainnya seperti lampu, pompa dan lain-lainnya selama ini pakai PLN dengan tagihan per bulan ini bisa 2 juta lebih ditambah untuk kebutuhan untuk kebutuhan pertanian ini tentunya akan sangat tinggi biaya listrik makanya Pak Bening pengen menerapkan sistem PLTS agar bisa mensupport untuk kebutuhan pertanian dan perikanan nah tentunya tidak tergantung dengan PLN apalagi di lokasi PLN juga sering padam tentunya sangat kacau jika memiliki ruang usaha yang membutuhkan kelistrikan yang tinggi nah untuk konsep kita terapkan sistem PLTS off-grid nah dengan daya inverter ini kapasitas 5000W dan untuk baterai kita 3 unit litium livepom 4 48V 100A jadi kurang lebih daya tampung si baterai ini 13kwp nah di atas sendiri ini terdapat panel ya panel ATS ATS itu auto transfer suite jadi dengan mengadopsi sistem sinkronus untuk perpindahan dari PLN ke inverter maupun inverter ke PLN nah dia tidak ada jeda tidak ada gedip tidak ada persimpangan pasel kita juga akan lihatkan untuk sistem perpindahnya jadi disini kita siapkan osiloskop untuk melihat gelombang inverter dan PLN yang warna kuning ini dia inputan PLN dan yang warna biru ini adalah output dari inverter jadi ini ya gelombang PLN di tempat kita buruk jelek sedangkan yang biru ini sinus murni dia adalah output dari inverter ini nah kita akan coba pindahkan secara manual nanti bisa teman-teman lihat nah led disana indikator disana dan passer disini nah jadi dia berpindah ke inverter saat kedua gelombang antara PLN dan inverter itu sama lagi kita akan pindahkan ke PLN dia akan pindah ke PLN kalau kedua gelombang ini sudah sinkron ini oke ini untuk beban di bulam dia juga tidak ada kedip tidak ada jeda ya kita akan lihat saat berpindah ini beban bulam ini tidak ada kedip ya sama sekali tidak ada kedip oke seperti itu nah kita akan menjelaskan apa saja yang kita siapkan agar besok Pak Benny juga bisa mengoperasikannya tanpa kebingungan jadi kita akan matikan seluruh sistem PLTS ini oke off 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 semua sistem off jadi pastikan ini jalur baterai positif negatif benar terkoneksi dengan inverter positif negatif langkah pertama kita akan aktifkan MCB baterai sudah on semua disini ada tombol soft start berfungsi sebagai soft pertama kali agar sistem baterai lithium tidak protect tekan tahan 5 detik baru aktifkan MCB utama DC oke setelah aktif baru kita tekan tombol power oke lalu MCB AC disini nanti kita juga bisa lihat tegangan frekuensi beban ampere pemakaian ya bisa kita monitor disini terus yang ini kita tambahkan juga LVD Low Level Disconnect jadi LVD ini berfungsi untuk membatasi batasan bawah tegangan baterai di inverter tapi di sistem ATS ini kita juga sudah tambahkan LVD sebagai sistem perpindahannya jadi yang LVD ini sebagai emergensi saat terjadi PLN padam dia mampu menguras baterai sampai dengan batasan yang disini di LVD ini terus yang LVD yang di atas ini dia sebagai batasan perpindahan antara PLN dan inverter saat menyentuh setting yang di LVD disini nah ini kita buat yang disini kita setting di kapasitas baterai 40% dia berpindah PLN namun saat PLN padam dia mampu membackup sampai dengan batasan baterai di angka 20% atau di setting LVD yang sini seperti itu terus di bagian luar panel ini terdapat indikator disini ada indikator PLN indikator inverter ini tombol perpindahan kalau mau kita manualkan ya kalau secara otomatis bisa kita arahkan ke inverter nanti dia akan berpindah secara otomatis saat tegangan baterai sudah menyentuh batasan yang ada disini atau sesuai yang kita setting untuk bagian dalam sebenarnya cukup simple jadi ini terdiri dari relay kontaktor ATS MCB jadi untuk jalur-jalur terminal block disini juga sudah kita kasih penamaan inputan PLN inputan inverter output kebeban negatif positif dari baterai untuk mendeteksi LVD terus yang atas ini ini masing-masing relay fungsinya sudah kita kasih ini ada MCB PLN dan inverter terus ini ada kontaktor sebagai sistem perpindahan antara PLN dan inverter dan disini ada MCB COS atau transfer suite atau bypass jadi saat ada kendala di sistem inverter otomatis beban akan off nah kalau beban off kita bisa langsung bypass ke atas beban langsung di handle oleh sistem PLN cukup simple oke kita on kan PLN aktif menunggu sinkron baru akan berpindah lagi ke inverter ini sinkronnya disini oke ini sudah mulai sinkron menegati sinkron dan dia akan berpindah ke inverter lagi kita lihat nah kedua-duanya oh tadi kita ini bebas kita arahkan ke PLN jadi tidak ada perpindahan jadi ini kita arahkan ke auto ke atas sistem sesuai setting di LVD saat menyentuh sinkron dia akan pindah ke PLN ke inverter nah udah sinkron udah berpindah seperti itu untuk sistem dari inverter sendiri nah untuk sistem panel surya kita menggunakan panel surya 550 WP sebanyak 9 biji atau di angka 4900 WP kurang lebih nah untuk MPPT kita menggunakan kapasitas 100 ampere jadi maksimum MPPT ini di kapasitas panel 5000 WP sistem 48 volt nah untuk kelengkapan lainnya kita juga siapkan MCB-MCB dari jalur panel surya jalur baterai yang menuju ke MPPT untuk sistem dari panel surya kombiner atau pengaman nah ini ada juga fuse MCB serta SPD sebagai sistem proteksi saat terjadi tegangan kejut bisa disebabkan karena sambaran petir atau yang lainnya untuk daya inverter kita akan coba load beban mas paizo kita nanti untuk MCB dari PLN kita matikan biar saat load beban menyentuh batas bawah dia gak berpindah ke PLN takutnya karena kapasitas PLN di tempat kita kecil hanya 2200 pasti MCB akan trip kita matikan aja jalur PLN oke kita fokus load untuk inverter yuk load nanti bisa dilihat disini teman-teman beban 300W tambah 900 tambah 1900 tambah lagi 2300 tambah 2900 tambah lagi ada gak tambah mana jadi ini ya biar nambah cari beban dulu ini kita bisa lihat beban continue 3200 Watt tegangan kita juga masih stabil 229 gak ada drop untuk arus sendiri yang mengalir 12,8 ampere power faktor istimewa 1 oke tambah 3200 3200 3600 nah ini apa yang menyebabkan nah ini kesalahan tadi teknisi nyambungnya nah ini dari jalur inverter cuma dikasih stacker ya maksudnya cuma di jepit buaya kita lihat nah kita lihat ini jepit buaya jadi untuk apalagi ini kabel cuma kecil nah ini ini kita lihat ini yang kemabul ini apa ini openg oh ini sampai lonyet ya untuk kabel ini dipasang cuma kabel ukuran 0,75 nah langsung geleting ganti kabel AC dulu ganti ini ini kita sudah ganti kabel dengan ukuran 4 mili ya kita ganti yang kuat 4 mili langsung sekarang kita akan coba uji load beban lagi seperti apa kapasitas inverter 5000 yang kita buat yuk load beban mcb kok urung matuh urung depan dah depan eh kecil load mcb yang ada mcb di mana mcb bypass oh bypass dipindah yuk load load 800 1000 pelan-pelan 2900 tambah satu lagi ini ya 4900 hop 5000 watt nah 3000 tambah lagi satu ini 4500 4900 kita lihat disini gelombang sinus dia masih stabil gak ada pergeseran gelombang gak ada cacat ini tambah lagi oke 4600 tegangan masih stabil frekuensi stabil tambah lagi habis oke nah ini ada shot ya nah ini kemebul tuh heaternya kobong ini loh heater kabelnya nah kabel heater shot nah ini baterai sini nah ini baterai juga ikut protect jadi saat protect seperti ini gak usah khawatir tinggal kita off kan MCB off MCB DC off nah tekan tombol reset pakai jarum jarum atau apa ya oke yang lancip tekan tahan ini karena udah jeda ya biasanya oke jadi ini ada tombol reset cukup kita tekan on on kita aktifkan belum on oke oke sudah on semua jadi saat ada protect di baterai gak perlu gak perlu bingung gak perlu khawatir cukup matikan MCB tekan tombol reset untuk hidupin inverter tinggal tekan off kan tekan tombol soft star ini ya soft star nah 5 detik tegang udah di 48 baru MCB aktifkan terus inverter kita on kan seperti itu saat terjadi protek di baterai gak perlu bingung jadi untuk sistem proteksi di BMS sendiri juga memproteksi saat terjadi hubung singkat di output inverter nah kalau kapasitas baterainya banyak nanti yang akan memproteksi ada di sistem inverternya karena sistem inverter juga sudah memiliki proteksi untuk overwatch short circuit serta under over tegangan mungkin cukup sekian untuk penjelasan paket PLTS yang akan kita install di Sumedang langsung aja kita siap siap dan kita install di lokasi yuk laporan pb-nya connect 2 2 2 sudah semendor sudah semendor masih panasnya meleng-meleng yuk naik wow mong ham selamat menikmati